Pemerintah terus membangun infrastruktur di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Sepanjang 2023, pemerintah telah menghabiskan Rp26,7 triliun untuk membangun IKN. Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Rabu, 3 Januari 2024. Jumlah ini setara dengan 97,6 persen dari pagu anggaran IKN di APBN 2023. IKN tahun ini, 2023, kita belanjakan Rp26,7 triliun, anggaran total Rp27,4 triliun, kata Sri Mulyani saat konferensi perskinerja dan realisasi APBN 2023 di Jakarta. Rabu, 3 Januari 2024, realisasi anggaran sebesar Rp26,7 triliun digunakan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp24,3 triliun serta non-infrastruktur Rp3 triliun. Penyaluran anggaran infrastruktur digunakan untuk pembangunan istana negara dan kawasan ini pusat pemerintahan. Kawasan pemukiman, pembangunan tawar rusun aparatur sipil negara serta pertahanan dan keamanan, serta pembangunan jalan tol IKN, kemudian, duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, pembangunan bendungan sepaku semoy, serta penanganan banjir sungai sepaku dan pengendalian banjir das sungai sanggai, pamaluan, saluang, dan tengin. Sementara anggaran klaster non-infrastruktur digunakan untuk koordinasi dan penyiapan pemindahan, perencanaan pemindahan ke IKN, rekomendasi kebijakan pada Kementerian, Lembaga, K-Liter, Dukungan Pengamanan Polri, Operasional Otorita IKN, OIKN, serta kegiatan pemetaan, pemantauan, dan evaluasi, adapun total alokasi anggaran IKN dari tahun anggaran 2022 hingga 2024 adalah sebesar Rp72. Rp8 triliun, dengan rincian realisasi anggaran pada 2022 sebesar Rp5,5 triliun, realisasi sementara 2023 sebesar Rp26,7 triliun, dan alokasi pada anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, 2024 sebesar Rp40,6 triliun. Anggaran 2024 terutama digunakan untuk basic infrastruktur hingga IKN-nya bisa terbangun, ujar Sri Mulyani. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.